Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, Sabibawal TV Alhamdulillah, Rabbiyah Alamin, Allahumma sallallahu ala'ala alihi Muhammad Sahabat Sabibawal TV Pada video kali ini Ceritanya Saya akan membersihkan kandang sebenarnya Jadi Kandang Sabibawal hari ini sedang kotor ya sedulur jadi rencananya akan aku bersihin termasuk tempat pakannya juga ini kebetulan sistem kandang pakan sapi poil ini dia seperti ini sedulur jadi biar gak ada buangannya air ya jadi kita harus manual untuk ngebersihinnya oke gunanya apa kita bersihin kandang agar tidak menimbulkan berbagai macam penyakit yang tidak kita harapkan sedulur ya seperti cacingan pilak dan lain sebagainya itu bisa berakibat bermula dari tempat makan seperti ini oke sedulur dan untuk kemudian nanti setelah kita akan bersihkan kandang ini ya ini kebetulan aku sendiri aja sedulur jadi nanti aku sendiri akan bersihin dan kandang-kandang yang ada di belakangnya sedulur ya jadi tempat kotorannya aku akan bersihkan juga ya seperti ini sedulur oke video ini santai aja sih sebenarnya oke sedulur yuk kita akan mulai bersih-bersih ya kandang sapi poil oke sedulur yuk ikutin jangan kemana-mana kali ini saya akan ngebersihkan tempat makannya dulu ya oke oke kanою enak enak selamat menikmati 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 Kita tarik ke belakang sini ya Ini di belakang ini ada Got Tempat pembangunan sanitasi ya Jadi nanti kotorannya ini Banyak kan Jadi nanti kita akan seret dulu Ke belakang seperti ini Nah setelah kotorannya bersih ya Nanti Akan memudahkan kita untuk penyemprotan ya Dan untuk penyemprotan Saya menggunakan Selang Sebesar satu dims dulu ya Jadi ini selangnya Seperti ini Ini gunanya apa Biar untuk penyemprotan Pembersihan kandang lantai seperti ini Dan Pantat-pantat sapi yang kotor seperti ini ya Yang ini Yang basah-basah seperti ini Nah nanti akan cepat Ini sedulur Memudahkan kotorannya ya Jadi sebelum aku pakai ini Sebenarnya aku Pernah pakai yang kecil sedulur Seperti ini Aku akan tunjukkan sebentar ya Jadi sedulunya tuh aku pakai yang Kecil banget seperti ini Ini Buat kinerja tuh lama sedulur ya Buat kinerja lama Sehingga Kita jadi awang-awangan ya Untuk menyemprot sapi sebanyak ini Ini sebanyak 8 ekor Ya Jadi 8 ekor Kalau Lumayan besar seperti ini tuh Bisa cepat Capek sedulur Dan membutuhkan waktu yang lama juga Jadi aku menggunakan Selang yang satu dim ya Itu untuk memudahkan Penyemprotan sedulur Seperti apa Penyemprotan sedulur Milinya banyak Saya akan coba Aplikasikan sedulur Biar mudah Buat ditiru ya Atau mungkin menginspirasi Buat teman-teman Oke langsung aja kita mulai Nyemprotan ya Itu Caranya seperti ini sedulur Banter seperti ini ya Airnya Jadi enak Jadi enggak Enggak perlu Water pump sih Jadi ada mesin kayak buat Nyuci mobil tuh Enggak perlu Seperti itu sedulur Cukup seperti ini aja Ini untuk Kotoran yang Minim-minim seperti ini Sudulur di karpet Ini yang belum aku bersihin Aku coba bersihin dulu ya Terus dulu aku menggunakan Serap Seperti ini ya Buat bersihin Oke sedulur sudah bersih ya Oke sedulur sudah bersih ya Saya mau lanjut Saya mau lanjut Untuk membersihin Lantainya ya Seperti ini Simulasinya Sudulur Sungguh mudah banget Dengan selang satu den Dengan selang satu den Oke kotoran tuh langsung Kintir seperti ini Sudulur Hujan ya Jadi agak dingin Jadi kita bersihkan kaki-kaki Dan yang belakang aja Dan mengalirin kotoran seperti ini Cukup mudah aja Yang nyepek-nyepek seperti ini Sudulur Oke Dengan selang seperti ini Kita sambil semprot Keterannya sedulur Sedikit-sedikit Gak perlu banyak-banyak ya Bisa mudah Teralirkan Dan dibersihkan sedulur Ambil kita guyangi ya Sapinya ya Oke Seperti ini Jadi sapi itu ketika disiram Seperti ini ya Dimandiin seperti ini Dia tuh Bisa lebih Nyaman ya Karena Kan ada seger-segernya gitu Kayak kita Waktu dimandiin itu Sudulur Kita bersihkan Pojokan-pojokan yang Di belakang Sanitasi ini Sudulur Oke Sudah Oke Kita coba Sambil ngebersihin sapinya ya Sudulur Oke Ini untuk merontokkan kotoran ini ya Kita cukup siram aja Seperti ini Sudulur Kita langsung Kenter sendiri Jadi kan Jadi ini gak perlu dicuci semua ya Cukup kotoran aja yang nempel Sudulur Menyingkat waktu Dan untuk Menjaga biar sapi gak terlalu kedinginan Kalau kamu pergi nanti Bagi kepala Terima kasih Sampai buah Tukah Sampai buah Kati Sampai buah Sampai buah Manipu Sampai buah udah selesai dan hasilnya tuh seperti ini ya sapinya udah lumayan besi meskipun enggak besi banget tapi lantainya udah bikin nyaman buat tidur sapi itu pada udah tidur satu sedulur Oke seperti ini Oke sapinya udah seger-seger udah kelihatan lebih seger bersih ya Jadi kalaupun ada tamu kesini nih udah ada yang tidur nih sedulur ya dah ada udah udah ada yang langsung tidur tuh Oke ini mantap sekali sedulur ya Oke sedulur seperti ini dan tadi semua hasil airnya itu ya milinya tuh kesini ya Nampungnya terus disini nanti kita tinggal membuka ini dan langsung bablas ke sungai sebelumnya menutup depannya tadi udah aku setia seperti ini Oke mantap sekali dulu Terima kasih udah menonton video ini sampai habis ya jangan lupa untuk like comment dan subscribe ya sedulur dan jangan lupa untuk selalu semangat dalam baternak Oke saya udur diri dulu sampai jumpa di video aku selanjutnya di TV Biji aku selanjutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 Terima kasih